Seorang polisi lalu lintas di Kudus, Jawa Tengah terekam kamera melemparkan helm ke arah sopir truk. Video ini beredar luas di media sosial berujung dengan permintaan maaf dari Kepala Satuan Lalu Lintas, Pohres, Kudus. Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan seorang polisi lalu lintas di Kudus, Jawa Tengah melemparkan helm ke arah seorang sopir truk. Video ini juga menampilkan adegan saat perekam video yang merupakan rekan sopir truk ditegur oleh polisi pelempar helm karena merekam kejadian tersebut. Selama Trianto, sopir yang terkenal lemparan helm menuturkan insiden tersebut terjadi pada Kamis pagi saat ia tengah melaju menuju kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus. Saat dalam perjalanan, selamat melihat ada keributan antara seorang sopir truk dan polisi lalu lintas. Dirinya yang hendak melarai justru mendapat lemparan helm dari polisi tersebut. Kejadian ini mengakibatkan pelipis kiri selama terluka. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kudus Ajun Komisaris Polisi Pandu Galuh Pandega akhirnya buka suara, mendekapi insiden tersebut. Menurut Pandu, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya tengah mengamankan aksi protes jumlah sopir truk terkait aturan truk over dimension overload atau ODOL. Pandu pun menyampaikan permohonan maaf atas sikap anak buahnya. Pandu menambahkan telah melakukan mediasi antara polisi pelempar helm dengan sopir truk korban pelemparan helm. Dan diharapkan kedua belah pihak tidak lagi memperpanjang masalah tersebut. Indrawinar di Kudus, Jawa Tengah